Oke guys, ini kita sudah selesai masa tumis kangkung ebi Mantap sekali buat menu makan siang Pakai nasi panas ya, udah ada ebi-nya Udah tumisnya pedas Oke, selamat mencoba Oke guys, kali ini kita akan membuat oseng kangkung ebi Yuk kita langsung cek bahan-bahannya Kita gunakan kangkung Ini kita tadi sudah rendam dengan air garam ya Supaya mungkin ulat-ulatnya atau pesticidanya udah hilang Kemudian kita gunakan ebi Kita udah cuci Yuk kita langsung cek yang bahan-bahannya Kita gunakan cabai, cabai merah besar Cabai hijau besar Kemudian kita gunakan cabai rawit ya Boleh keriting, boleh cabai rawit orange Kemudian kita gunakan bawang merah Ini 8 siung Kemudian 4 siung bawang putih Kemudian kita gunakan laos yang sudah digeprek Oke, nah kemudian kita gunakan gula pasir Nanti kita gunakan secukupnya ya Ini setengah sendok teh Kemudian kecap saus tiram Kemudian kecap manis Kemudian kita gunakan garam 1 sendok teh Kemudian kita gunakan penyedap 1 sendok teh Oke, mari kita masak Oke guys, untuk memasak kangkung Pertama-tama kita goreng dulu ebi-nya ya Kita goreng dulu Kita goreng dulu ebi-nya Agak tidak kelihatan yang kering kita angkat Oke, saya angkat dulu ya guys Oke guys, saya rasa minyaknya sudah panas ya Kita hal pertama akan melakukan penumisan Seperti biasa, kalau numis kita cari yang keras-keras dulu ya guys Kita masukkan dulu Ini kita masukkan lengkuas yang tadi sudah digeprek ya Kemudian kita masukkan jahenya juga Nah, kita tunggu beberapa saat Setelah agak harum Kita baru masukkan bawang merah dan bawang putih Nah, lagi Oke Daun salam, right Nah, ini saya rasa agak harum ya Kita sekarang masukkan Untuk bawang, eh, untuk bawangnya Bawang putih Kemudian bawang merah Nah, bagian yang keras-keras kita dahulukan ya guys Nah, seperti ini Setelah harum, kita baru masukkan cabainya Atau setelah agak alum ya Untuk bawang merahnya atau bawang putihnya Baru kita masukkan cabainya Oke, kita langsung masukkan ebinya ya Supaya menyatuh dengan sayurnya Eh, sorry, rumbunya Nah, untuk free pannya Saya menggunakan pamus rum guys Ini yang ukuran 30 cm ya Jadi, teman-teman Kalau mau tahu tentang free pan pamus rum Boleh cek di stockopedia Oke Oke guys Saya rasa ini sudah menyatu ya Antara ebinya dengan bumbu-bumbu yang ada Sekarang waktunya kita masukkan Kampung Ini biar alum dulu ya Nanti kantong seri kedua Kita masukkan lagi Nah, ini sudah serkam persempurna ya guys Tadi kantongnya Saya sudah tambahin Karena memang tadi kantongnya banyak Oke, sekarang kita akan pendumbuan ya Jadi, kita masukkan garam Kemudian kita masukkan penyedap Kemudian kita kasih gula sesukupnya ya Nanti icip rasa ya guys Kemudian saus tiram Kemudian kecap Nah, nanti di icip rasa Nanti di icip rasa Apakah ada yang kurang Atau terasa kurang kas Nanti silahkan ditambahin ya Oke Bentar Saya icip rasa dulu Wah, mantap Laktunya diangkat Oke guys Ini kita sudah selesai Masa tumis kantong ebi Mantap sekali Buat menu makan siang Pakai nasi panas ya Udah ada ebinya Udah tumisnya pedas Nah, oke Selamat mencoba Udah selamat menikmati